Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Maafin aku ya kak ngerepotin Gapapa bintang Buat bintang kok Sekarang kita salapan Yuk 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 Bubur ayam Pak Darmo Enak banget ya Si Indonesia enaknya Masa sih lebay Lebay Tapi nih ya kak Bubur ayamnya Padarmo tuh emang banyak yang suka tau kak Masa nih ya Jam 10 pagi Tapi buburnya udah hampir habis kak Oh keren Alhamdulillah Aku juga suka mikir tau kak Kira-kira Berapa ya rata-rata penjualannya Padarmo Dari hari Senin sampai Jumat Aku juga bingung nih Berapa ya Udah gak usah bingung Nih coba ya Kita misalkan aja Perkiraan dari penjualan Padarmo Kayak data ini Jadi kita kalo mau tau Rata-rata penjualan dari Padarmo Dalam 5 hari kita bisa hitung Caranya seperti ini Pertama Kita hitung untuk rata-rata Porsi bubur ayam yang terjual Dari hari Senin sampai hari Jumat dulu Caranya Total porsi bubur ayam yang terjual Dari hari Senin sampai hari Jumat Dibagi dengan jumlah Hari Padarmo berjualan Yaitu 90 Ditambah 85 Ditambah 95 Ditambah 80 Ditambah 100 Dibagi 5 5 sendiri diperoleh dari banyaknya hari Yaitu Senin sampai dengan Jumat Hasilnya 450 Porsi Dibagi 5 hari Sama dengan 90 Porsi Maka rata-rata Porsi bubur ayam yang terjual Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Adalah 90 Porsi Perharinya Nah Sekarang kita hitung ya Untuk rata-rata Botol air mineral yang terjual Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Caranya Total botol air mineral yang terjual Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Dibagi dengan jumlah hari Padarmo berjualan Yaitu 40 Ditambah 38 Ditambah 36 Ditambah 30 Ditambah 20 Hasilnya 164 botol Dibagi 5 hari Sama dengan 32 32 8 Botol Maka rata-rata Botol air mineral yang terjual dari hari Senin hingga hari Jumat Adalah 32,8 Botol Atau Bisa kita bulatkan ke atas Menjadi kurang lebih 33 Botol air mineral Perharinya Wah Banyak juga ya Kak Rata Pantesan aja aku suka lihat Padarmo itu kewalahan gara-gara memenuhi pesanan ke pembelinya Kalian pada tau gak Kalau Padarmo itu hatinya baik banget Karena ternyata Keuntungan yang Padarmo dapatkan di hari Senin sampai dengan Kamis Itu disumbangkan loh untuk Panti Asuhan Wah Sebesar 10% Terus belum lagi Keuntungan yang ada di hari Jumat Seluruhnya disumbangkan untuk Panti Asuhan Tapi Kira-kira Keuntungannya Padarmo itu masih Bisa didapatkan gak sih Kak? Dapet dong Kan dapet Pak Hala Ya udah Sekarang Kakak coba ya Jawa pertanyaannya Kalista tadi tuh Kalau Kakak sih sebenernya yakin Padarmo tetap mendapatkan keuntungan Plus bonus berkah dan pahala Kayak tadi nih Bintang bilang Ya kan? Nah sekarang Coba aja yuk Kita hitung keuntungan bersih Padarmo Untuk hari Senin aja Apabila kita ketahui data dan informasi sebagai berikut Pertama Padarmo berjualan bubur ayam pada hari Senin sampai dengan hari Jumat Dengan modal 400 ribu rupiah per hari Kedua Satu porsi bubur ayam dijual dengan harga 10 ribu rupiah Dan air mineral dengan harga 4 ribu rupiah per botol Ketiga Keuntungan yang Padarmo dapatkan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis Akan disumbangkan untuk panti asuhan sebesar 10% Keempat Pada hari Senin Padarmo berjualan 90 mangkok bubur ayam dan 40 botol air mineral Maka berapakah keuntungan bersih yang Padarmo dapatkan di hari Senin? Oke Pertama-tama kita hitung dahulu ya Pendapatan yang diperoleh jika bubur terjual sebanyak 90 porsi Yaitu 90 dikali harga per porsi bubur Maka menjadi 90 kali 10 ribu rupiah sama dengan 900 ribu rupiah Kemudian untuk air mineral terjual sebanyak 40 botol Pendapatan yang diperoleh pada hari Senin dari penjualan air mineral dihitung dengan cara 40 kali harga per botol air mineral atau dapat kita hitung menjadi 40 kali 4 ribu rupiah Sama dengan 160 ribu rupiah Selanjutnya kita jumlahkan ya hasil penjualan di hari Senin Yaitu 900 ribu rupiah ditambah dengan 160 ribu rupiah Hasilnya menjadi 1 juta 60 ribu rupiah Nah keuntungan bersih dapat dihitung dengan cara Hasil penjualan di hari Senin dikurangi modal dikurangi pengeluaran lainnya Masih ingat dong tadi bahwa padarmo menyumbangkan hasil penjualannya pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebesar 10% untuk panti asuhan Jadi kita hitung dulu ya Besarnya sumbangan yang dikeluarkan untuk panti asuhan dengan cara 10% dikali keuntungan padarmo yang diperoleh khusus di hari Senin Keuntungan padarmo pada hari Senin dihitung dengan cara mengurangi hasil penjualan dengan modal yang dikeluarkan Yuk kita hitung sama-sama ya dengan cara berikut ini Keuntungan hari Senin sama dengan hasil penjualan dikurangi modal Penjualan hari Senin sebesar 1 juta 60 ribu rupiah Dikurangi dengan modal yang dikeluarkan yaitu sebesar 400 ribu rupiah Hasilnya adalah 660 ribu rupiah Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh padarmo pada hari Senin yaitu sebesar 660 ribu rupiah Dan ini belum dikurangi dengan sumbangan yang diberikan kepada panti asuhan sebesar 10% Jadi sekarang kita hitung untuk besar sumbangannya dengan cara 10% atau bisa kita sebut dengan 10 per 100 dikali 660 ribu rupiah Jadi kita lakukan pencoretan ya terhadap bilangan nolnya Karena pembagian 100 memiliki nol sebanyak 2 Maka kita coret nolnya sebanyak 2 juga pada bilangan yang berada di bagian atasnya Maka hasilnya menjadi 10 dikali 6600 sama dengan 66 ribu rupiah Maka sudah kita dapatkan pendapatan hari Senin yang disumbangkan ke panti asuhan sebesar 66 ribu rupiah Sehingga keuntungan bersih yang diperoleh oleh padarmo adalah Penjualan hari Senin dikurangi modal dikurangi sumbangan Sekarang kita masukkan angkanya ya Menjadi 1 juta 60 ribu rupiah dikurangi 400 ribu rupiah dikurangi 66 ribu rupiah Dan kita kurangi dulu Yaitu 1 juta 60 ribu rupiah dengan 400 ribu rupiah menjadi 660 ribu rupiah Kemudian 660 ribu rupiah dikurangi 66 ribu rupiah sama dengan 594 ribu rupiah Maka keuntungan bersih padarmo pada hari Senin adalah 594 ribu rupiah Wah lumayan juga ya pendapatannya padarmo Dari tadi kita ngunungin padarmo terus deh Pasti sekarang kupingnya padarmo lagi panas kayak kebakan Ya udah ya udah ya udah Daripada kupingnya padarmo yang panas Ini sarapannya udah kan? Udah Ya udah kalo gitu sekarang kita beresin Kita bawa ke dapur Yuk Minta 1 Nanti lu Lepas lu lepas Masuk Duduk Oke Aduh Ini kan makanannya buat di taman Buat makan sama temen-temen Nanti kalo kamu makan kan abis dek Aduh ini kenapa ya Dateng-dateng Rebutan lagi Itu apa sih yang dibawa? Cemilan kak Terus mau kemana? Mau ke taman sama temen-temen Kak Disti lagi apa? Kok keliatannya sibuk banget sih? Ini nih kakak lagi melihat grafik perkembangan bisnis kakak Ah ya Ngomongin soal grafik nih ya kak Aku juga pernah tau kak Ngebahas di sekolah tentang membaca diagram Grafik itu kan salah satu bentuk dari diagram kan kak? Bener kak Lista Jadi sebenernya nih ya Ada berbagai macam diagram Contoh nih kalo kakak bahas kayak sekarang ya Ini adalah diagram grafik Terus ada juga diagram batang Diagram lingkaran Ada juga diagram yang lainnya Diagram Diagram? Diagram itu selebgram ya kakak Yang upload-nya upload video itu Bintang kalo selebgram itu orang yang penting Nah kalo diagram data yang penting Selebgram fungsinya menyajikan konten dalam kurun waktu tertentu Sedangkan diagram fungsinya menyajikan data dalam kurun waktu tertentu Nah sekarang coba deh Daripada kalian berantem aja Sini nih Cemilannya kita jadiin bahan data untuk menyusun diagram Gimana? Emang bisa kak? Bisa dong Coba coba bawa kesini cemilannya coba Ini kak Coba kita lihat nih ya Cemilannya bermacam-macam Jumlahnya juga beragam Coba deh kita buat data cemilan sore kesukaan temen kalian Nah pertama-tama kita data dulu cemilannya Coba ya Kalista bintang bantu kakak Untuk hitung jumlah camilannya Kakak bantu catat ya Bola keju duluan ada berapa bungkus? Ada Empat Empat Oke pindahin aja dulu ke situ biar gak bingung Oke Sekarang mie kering Ada tiga Ada tiga Iya Oke Yang wafer Wafer ada Dua, tiga, empat, lima Lima, enam, enam Enam Ada enam ya Oke Sekarang coklat Ada berapa bungkus? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ada delapan bungkus Apa yang belum dihitung nih? Ini agar-agar jeli nih Oke ada berapa? Empat Empat Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan 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 bungkus Nah sebentar nih Sekarang kita udah punya data Datanya ini dia Wow Nah kalau kita lihat nih Disini nih Datanya udah lengkap ya Bisa langsung kita bikin diagramnya Coba nih Kita masukin data-data ini Jadi diagram garis Oke Dia berubah tuh Nah dari diagram garis ini Kita bisa lihat ya Mana cemilan yang paling disukai oleh teman-teman kalian Coba Mana yang bisa jawab nih Mana yang paling disukai Dan mana yang paling tidak disukai oleh teman kalian Kalau gitu Yang paling disukai agar-agar jeli Yang paling tidak disukai mie kering Bener ya Hebat nih Coba sekarang kita lihat ya Dari diagram ini Berapa jumlah keseluruhan camilan yang kalian bawa Bentar Aku tau kak Cuma aku hitung loh Tiga Tiga Tambah empat Tambah Enam Tambah enam Tambah sembilan Tambah Belapan Oke Berapa jumlahnya? Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Bener banget Hebat 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 semuanya Ya Sekarang kalo kakak tanya nih Kakak bisa lihat nih Dari diagram ini ya Berapa sih Persentase temen kalian yang suka Hmm Wafer Wafer Enam Enam kan kak? Loh Loh Kak Enam kak Kan bukan di jumlahkan Kan bukan di jumlahkan Tapi di persentase Tiga puluh Aku juga lupa nih caranya Gimana kak Hmm Coba Bingung Gak tau caranya Lupa lagi gimana cara hitungnya Coba ya Sekarang kita simak bersama Gimana cara menghitung dalam bentuk persentase Oke? Oke Pada data camilan kesukaan Kita sudah mengetahui ya Bahwa jumlah keseluruhan camilan kesukaan yang ada adalah Empat Ditambah tiga Ditambah enam Ditambah delapan Ditambah sembilan Sama dengan Tiga puluh bungkus Lalu kita juga sudah mengetahui dari data awal Bahwa jumlah teman yang suka dengan camilan wafer adalah enam orang Untuk mengetahui persentase teman yang suka dengan camilan wafer adalah sebagai berikut Jumlah teman yang suka wafer dibagi dengan jumlah keseluruhan camilan dikali seratus persen Untuk memudahkan satuan persennya kita simpan dulu ya Kita hitung angka-angkanya saja dulu Maka menjadi Enam dibagi tiga puluh dikali seratus Sama dengan Enam Dikali seratus Sama dengan enam ratus Lalu dibagi dengan tiga puluh Kita lakukan pencoretan terhadap bilangan nolnya ya Karena pembaginya tiga puluh memiliki nol sebanyak satu Maka dapat kita coret nol sebanyak satu juga pada bilangan yang ada diatasnya Sehingga hasilnya menjadi Enam puluh dibagi tiga sama dengan dua puluh Setelah itu kita kembalikan lagi satuan persennya Sehingga dapat kita sebutkan Hasil akhirnya adalah dua puluh persen Maka persentase teman yang suka dengan camilan wafer adalah dua puluh persen Gimana? Sekarang udah pada paham kan? Iya dong kak Aku udah paham sekarang Oh iya kak Kita ke taman yuk Teman-teman kayaknya udah pada nemuin deh Mereka udah pada nemuin camilannya Hehehe Iya bintang Yaudah kak Aku izin main ke taman dulu ya Boleh Tapi inget ya Pulangnya jangan sore sore Jangan sampai dicariin Oke kak Sitiati ya Bantuin Oke Sitiati Terima kasih.